Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin ya robbal alamin Di kota Baghdad ada fenomena aneh terjadi Yaitu ada seorang pencuri tapi tak pernah bisa dimasukkan ke dalam penjara Karena pencuri itu masih anak kecil Dan karena hal ini terus berulang-ulang dan terus berulang Para prajurit istana pun kewalahan menghadapi pencuri kecil yang selalu meresahkan warga itu Tangkap saja dia dan menjarahkan Kata Abu Nawas Itu tidak mungkin Tuan Abu Pencuri itu kan masih anak-anak Dan kami juga sudah berulang kali menangkapnya Tuan Tapi akhirnya ya dilepaskan kembali begitu saja Tutur mereka Loh kenapa dilepaskan? Apakah anak itu keluarga dari pejabat istana? Tanya Abu Nawas Bukan Bukan karena itu Tuan Abu Tapi umurnya kan masih dibawa 17 tahun Tuan Dan sedangkan peraturan yang berlakukan Apabila tindak kejahatan dilakukan oleh anak dibawa umur Maka tidak akan kena sanksi atau hukuman Tuan Jelas mereka Mendapati permasalahan yang lumayan rumit Abu Nawas pun harus berpikir keras Bagaimana menurut Tuan Abu? Apa yang mesti kami lakukan? Apa yang mesti kami lakukan? Kalau dibiarkan terus menerus begini Nanti anak itu semakin menjadi jadi Tuan Tanya para prajurit istana Memang berapa umur anak itu sekarang? Tanya Abu Nawas Baru sekitar 15an tahun lah Tuan Jawab mereka Setelah berpikir cukup lama Akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusi yang tepat Tanpa harus melanggar peraturan Begini saja Kalian tetap awasi anak itu Kalau ketahuan mencuri lagi Tangkap dia dan bawa kepadaku Dan jangan lupa Bawa serta barang buktinya Kata Abu Nawas Dan benar saja Beberapa hari kemudian Anak itu kembali kedapatan mencuri Di rumah salah satu warga Tanpa menunggu lama Ia langsung ditangkap oleh prajurit istana Dan dibawa ke rumah Abu Nawas Setibanya di sana Anak itu berkata dengan nada menantang Apa yang akan kau lakukan terhadapku? Aku ini masih anak di bawah umur Kalau aku sampai dihukum Akan aku adukan kalian kepada baginda raja Oh enggak Siapa bilang kamu akan dihukum Aku hanya mau ngasih tahu Kalau mengambil barang milik orang lain Barang itu harus dikembalikan Nah tugasmu Sekarang mengembalikan barang yang kau ambil itu Kepada pemiliknya Terang Abu Nawas Oh cuma itu Ya sudah Aku akan mengembalikannya Balas anak tersebut Eh tunggu dulu Sini Lepas dulu baju dan celanamu Sergah Abu Nawas Apa maksudmu? Aku harus mengembalikannya dengan keadaan telanjang Tanya anak itu dengan terkejut Oh iyalah Jawab Abu Nawas Wah Enggak maulah aku Aku enggak akan mempertontonkan auraku Tolak si anak Heh dengar ya Menurut undang-undang Kamu itu kan masih anak di bawah umur Belum punya aurat Jadi enggak masalah dong Kalau kamu telanjang di depan umum Dan kalau kamu menganggap itu aurat Berarti kamu sudah cukup umur Dan harus dipenjara atas perbuatanmu Gimana? Jelas Abu Nawas Nah sekarang kamu mau pilih yang mana Menjadi anak di bawah umur Atau anak yang sudah cukup umur? Tanya Abu Nawas melanjutkan Tapi kenapa harus telanjang Tuhan? Tanya si anak mulai ketakutan Ya itu tadi Sebagai bukti saja Kalau kamu masih anak di bawah umur Namanya anak kecil Kalau telanjang itu kan wajar Jelas Abu Nawas Ah enggak mau Tuhan Aku malu jadi bahan tertawa norak-orang Tapi aku juga enggak mau Kalau dipenjara Tuhan Balas si anak kebetaran Ya sudah begini saja Untuk kali ini Kamu akan aku ampuni Tapi ingat ya Kalau sampai terulang kembali Kamu tinggal pilih Menjadi anak di bawah umur Atau menjadi anak cukup umur Ancam Abu Nawas Dan akhirnya Sejak saat itu Anak kecil tersebut pun Tak lagi berani mencuri Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Bagdad Bagdad Kota yang selalu terang-benderang Dengan penduduknya yang suka cita Mendadak langitnya Menjadi gelap bulita Ternyata hari itu Fenomenel langkah terjadi Gerhana matahari Tentu hal ini membuat Seluruh penduduk kerajaan pun panik Baginda Raja pun memanggil Para penasehatnya Untuk mencari tahu Apa yang terjadi Dan di tengah kerumunan Abu Nawas pun tiba-tiba berseru Wahai Paduka Saya tahu apa yang sedang terjadi Baginda Raja Yang penasaran Langsung bertanya Apa yang kau tahu Katakanlah Abu Nawas Matahari sedang menangis Paduka Jawab Abu Nawas dengan yakin Mendengar jawaban Abu Nawas Semua orang pun terdiam Ada yang tertawa Ada yang menggeleng-gelengkan kepalanya Baginda Raja pun ikut tersenyum Mendengar jawaban konyol Dari Abu Nawas Memang kenapa Matahari menangis Abu Nawas Tanya baginda Raja penasaran Karena Matahari merasa Kesepian Paduka Ia merasa iri Melihat bulan Yang selalu ditemani Oleh bintang-bintang Paduka Jawab Abu Nawas Dengan polos Bagi indah Raja Dan para penasehatnya Semakin geleng-geleng kepala Mendengar penjelasan Abu Nawas Namun Abu Nawas tetap bersikeras Dengan jawabannya Kalau begitu Abu Nawas Bagaimana cara Kita menghibur matahari Agar matahari tak menangis lagi Dan langit menjadi cerah kembali Tanya baginda Raja Sambil menahan tawa Paduka Kita harus mengadakan Pesta besar-besaran Paduka Jawab Abu Nawas Kita undang semua bintang Dan bulan Untuk ikut berpesta Dengan begitu kan Matahari tidak akan Merasa kesepian lagi Paduka Bagi indah Raja Dan para penasehatnya Tak bisa menahan tawa Mereka tidak menyangka Abu Nawas bisa memberikan Ide yang sangat Konyol Hmm Idemu bagus juga Abu Nawas Kata baginda Raja Sambil menahan tawa Tapi bagaimana Caranya kita mengundang Bulan dan bintang-bintang Kita bisa menggunakan Trompet yang ada Di halaman istana Paduka Jawab Abu Nawas Dengan trompet itu Suara kita akan Terdengar sampai Ke langit Baginda Raja pun Meladeni saran Konyol Abu Nawas Dan memerintahkan Pengawalnya Untuk meniup trompet Yang berada Di halaman istana Dan benar saja Ketika trompet itu Ditiup Langit pun mulai Cerah sedikit demi sedikit Gerhana pun berakhir Dan matahari Tak menangis lagi Baginda Raja Yang menyadari hal itu Pun merasa takjub Bagaimana Abu Nawas Seolah-olah Memberikan solusi Agar rakyat Menjadi tenang Dan mengatur waktu Untuk meniup trompet Agar pas Dengan berakhirnya Gerhana matahari Baginda Raja Dan para penasihatnya Pun lega Rakyatnya terhindar Dari ketakutan Karena gelap gulita Terima kasih Abu Nawas Kata Baginda Raja Sambil tersenyum Meskipun Idemu sangat konyol Tapi Kamu berhasil Menenangkan rakyatku Dari ketakutannya Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Semoga semua kebaikan Terlimpah Kepada kita semua Amin Yang mana kisah ini Diawali Ketika Abu Nawas Sedang menerima Tamu dari kerajaan Dan kebetulan juga Jadwalnya untuk Mengajar di majelis Maka Abu Nawas Pun meminta Tolong kepada Abu Jahil Untuk menggantikan dirinya Mengajar Murid-muridnya Ketika sudah memasuki Majelis Melihat murid-murid Abu Nawas Yang berpenampilan Rapi dan memakai jubah Seperti ulama cilik Membuat Abu Jahil Merasa minder Pasalnya Ia tak menguasai Ilmu agama Hukum Tajwid pun Sampai sekarang Abu Jahil Belum lulus Merasa untuk Menjaga wibawanya Abu Jahil Tak mengajarkan Tentang ilmu agama Ia memutuskan Untuk mengajar Cara menggambar Karena merasa Ia mempunyai Keahlian dalam Menggambar Kemudian Abu Jahil Langsung mulai Menggambar Buah apel Di papan tulis Anak-anak Ini gambar apa? Tanya Abu Jahil Serentak Anak-anak pun Menjawab Pahan tahat Sontak Abu Jahil Menjadi emosi Hei Kalian masih kecil Tapi tidak punya Supan santun Berani-beraninya Berkata jorok Di hadapan orang tua Kata Abu Jahil Memarahi Abu Nawas Yang kebetulan Menerima tamu Hanya bersebelahan Dengan majelisnya Ia pun mendengar Kegaduhan itu Langsung Abu Nawas Mendatangi mereka Ada apa ini? Tanya Abu Nawas Kepada Abu Jahil Oh Murid-muridmu Gak sopan Sama orang tua Ditanya Baik-baik Malah ngomong Jorok Jawab Abu Jahil Abu Nawas Abu Nawas pun merasa Tak enak dengan Abu Jahil Dan ia segera Menasehati Murid-muridnya Kalian kan sudah Diajari adat Cara menghormat orang tua Kenapa kalian Tidak menerapkannya? Tanya Abu Nawas Suasana menjelis Sesaat menjadi hening Lalu Abu Nawas Menengok ke arah Papan tulis Seketika itu Abu Nawas Menjadi ikut-ikutan Emosi Bener-bener Kalian ini Keterlaluan Sudah gak Hormat sama orang Yang lebih tua Kalian bahkan Berani menggambar Pantat di papan tulis Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab Bentak Abu Nawas Dio Tuan Guru Jawab murid-muridnya Sambil menunjuk Arah Abu Jahil Abu Jahil pun Langsung merah Menahan malu Dan langsung Ngeloyok pergi Dari majelis Salah satu muridnya Yang bernama Ali Bertanya Itu pantat kok Ada ekornya Tuan Guru Semua seisi Majelis pun Tertawa terpinggal-pinggal Dibuatnya Termasuk Abu Nawas sendiri Karena tak habis Pikir Yang menggambar Adalah Abu Jahil Beberapa hari kemudian Karena Abu Nawas Masih penasaran Ketika ia bertemu Dengan Abu Jahil Abu Nawas pun Menanyakan Perihal gambar Yang kemarin Dan ketika Abu Jahil Menjelaskan Bahwa itu adalah Gambar apel Abu Nawas pun Tak kuasa Menahan tawanya Apel mana Yang bentuknya Kayak pantat itu Abu Jahil Kata Abu Nawas Sambil terus tertawa Kisah selanjutnya Mempunyai kebun mangga Yang sedang berbuah Memang sesuatu Yang sangat menyenangkan Apalagi Sebentar lagi Sudah bisa dipanen Itulah kebun mangga Abu Nawas Yang sedari kecil Tanamannya Yang dirawat Dengan sepenuh hati Tapi ada saja Hal aneh Yang dialami Abu Nawas Kebun mangga Yang sebentar lagi Panen itu Ternyata berkali-kali Diambil oleh maling Bahkan sempet-sempetnya Maling itu Makan buah mangga Di kebun Ini terbukti Dari banyaknya kulit Dan biji mangga Yang berserakan Di bawah pohon Usut punya usut Ternyata yang mencuri Di kebun mangga Abu Nawas Adalah seorang Pengemis Yang bernama Mang Sarmun Kebanyakan warga Memanggilnya Sarmis Sarmun Si Pengemis Awalnya Abu Nawas Membiarkannya Lebih karena Kasihan Karena memang Kehidupan Mang Sarmis ini Jauh dari kata cukup Ia hanya Mengandalkan Pemberian dari Orang lain Tapi lama-kelamaan Ternyata Mang Sarmis ini Menjadi kebiasaan Tentu saja Hal ini Membuat Abu Nawas Geram Hingga Akhirnya Abu Nawas Memutuskan Hendak Memberinya Pelajaran Ketika Mang Sarmis Setelah Mengambil Buah-buahan Di kebun Abu Nawas Langsung Menangkapnya Kau pikir Buah-buahan Di kebun ini Punya keluarga Amu apa Aku susah Payah Merawatnya Kamu malah Enak-enakan Mengambilnya Bentak Abu Nawas Tapi dengan Entengnya Mang Sarmis Membalas Loh Kamu gak Tahu Aku ini kan Hamba yang Dicintai Allah Bukankah Allah mencintai Fakir miskin Dan kebun ini Senjatinya Adalah milik Allah kan Begitu juga Buah-buahan Yang ada Di dalamnya Jadi Aku hanya Memakan Yang merupakan Milik Allah Karena aku Ini kan Hamba Allah Yang dicintainya Mendengar hal itu Abu Nawas Pun hanya Terdiam Karena pada dasarnya Apa yang dikatakan Mang Sarmis Memang benar Adanya Ia pun Lalu melepaskan Mang Sarmis Rupanya Alasan tersebut Selalu Diucapkan Manakala Tertangkap Basah mengambil Buah di kebun Abu Nawas Dan lagi-lagi Abu Nawas Kembali Melepaskannya Kalau begini Terus caranya Nen kebunku Bisa rugi Batin Abu Nawas Setelah berpikir Cukup lama Akhirnya Abu Nawas Menemukan Sebuah ide Yang cemerlang Dan pada Keesokan harinya Abu Nawas Membuat tongkat kayu Dan dibawa Ke kebun miliknya Setibanya Di sana Selang tidak Berapa lama Datanglah Mang Sarmis Untuk mengambil Buah mangga Meskipun Dia melihat Ada Abu Nawas Di situ Ia tak Memperdulikannya Sama sekali Dengan santenya Mang Sarmis Mengambil Buah-buahan Dan memakannya Kesempatan ini Langsung digunakan Abu Nawas Untuk menjalankan Rencananya Woy Lagi ngapain Kamu? Tanya Abu Nawas Kamu gak Lihat Hamba Allah Ini Sedang memakan Buah mangga Milik Allah Apakah ada Yang salah? Kata Mang Sarmis Balik bertanya Oh Enggak Gak ada Yang salah kok Balas Abu Nawas Akan tetapi Tiba-tiba Abu Nawas Memukulnya Dengan tongkat kayu Yang sudah Ia siapkan Dari rumah Sontak Mang Sarmis Menjerit Kesakitan Celakalah kamu Berani-beraninya Menyakiti Hamba Allah Empat Mang Sarmis Abu Nawas Pun memalas Loh Loh Aku kan Memukul Hamba Allah Dengan tongkat kayu Dari pohon Allah Karena Inilah tugasku Menjaga Kebun milik Allah Mang Sarmis Tak mau kalah Tapi Aku kan Hamba yang Dicintai Allah Ujar Mang Sarmis Namun Abu Nawas Juga Tak kehilangan Akal Memang Aku sudah Memberi izin Padamu Oh Atau Perlu aku Bantu Kamu Berjumpa Dengan Allah Biar Kamu Bisa Minta Izin Langsung Padanya Kata Abu Nawas Gimana Caranya Tanya Mang Sarmis Heran Itu Siga Hampal Tunggu Kamu Disini Aku Ngambil Bedang Dulu Di rumah Untuk Menebas Batang Lehermu Jawab Abu Nawas Mendengar Hal Itu Mang Sarmis Pun Kincep Tak Bisa Berkata Kata Hei Sarmis Denger Ya Kalau Kamu Ulangi Lagi Aku Tak Segan Membuatmu Minta Izin Pada Allah Langsung Ancam Abu Nawas Mang Sarmis Langsung Lari Terpontang Panting Ketakutan Dan Sejak Saat Itu Mang Sarmis Tak Pernah Lagi Mengambil Buah Buahan Di Kebun Milik Abu Nawas Kisah Selanjutnya Usaha Baginda Raja Untuk Mengerjai Abu Nawas Seakan Tidak Ada Habisnya Walaupun Berkali-kali Baginda Raja Yang Kalah Dan Menanggung Melu Tapi Hal Itu Tak Menjadikannya Kapok Berurusan Dengan Abu Nawas Baginya Semua Tantangan Yang Diberikan Kepada Abu Nawas Hanyalah Lelucon Hiburan Untuk Menghibur Dirinya Yang Seharian Penat Dengan Urusan Kerajaan Dan Pada Cerita Kali Ini Baginda Raja Memberintahkan Kepada Abu Nawas Untuk Membawakan Karpet Ajaib Yaitu Sebuah Karpet Yang Bisa Terbal Kisah Ini Berawal Ketika Baginda Raja Membaca Sebu Buku Yang Berisi Dongeng Seorang Pemuda Bernama Aladin Dimana Aladin Ini Mempunyai Karpet Ajaib Yang Selalu Bisa Membawanya Terbang Kemanapun Ia Pergi Karena Merasa Tertarik Dengan Dongeng Tersebut Baginda Raja Menyuruh Abu Nawas Untuk Membawakan Karpet Yang Sama Persis Seperti Milik Aladin Mendengar Itu Abu Nawas Pun Tak Habis Pikir Hanya Gara-gara Sebuah Buku Dongeng Baginda Raja Tega Memberinya Tugas Yang Sangat Tidak Masuk Akal Ampun Paduka Yang Mulia Tapi Itu Kan Hanya Sebuah Dongeng Paduka Jadi Karpet Yang Dimiliki Aladin Itu Mustahil Ada Di Kehidupan Nyata Paduka Ujar Abu Nawas Nah Makanya Tugasmu Adalah Membuatnya Menjadi Nyata Kalau Kamu Berhasil Aku Akan Memberimu Hadiah Yang Banyak Tapi Awas Kalau Sampai Gagal Kamu Akan Aku Hukum Ancam Baginda Raja Mau Tidak Mau Abu Nawas Pun Harus Melaksanakan Perintah Konyol Rajanya Tersebut Kamu Tidak Usah Khawatir Abu Nawas Aku Tidak Akan Memberimu Tugas Baru Setelah Kamu Menyelesaikan Tugas Ini Kata Baginda Raja Dengan Langkah Gontai Abu Nawas Pergi Meninggalkan Istana Di Sepanjang Perjalanan Pulang Ia Terus Memikirkan Bagaimana Caranya Supaya Bisa Lolos Dari Hukuman Dan Setibanya Di Rumah Sang Istri Memberi Kabar Bahwa Tetangganya Mengalami Kecelakaan Ia Terjatuh Dari Pohon Yang Lumayan Tinggi Ketika Mencari Kayu Bakar Di Hutan Akibatnya Salah Satu Kakinya Patah Dan Terluka Parah Dan Harus Dipotong Kenapa Nggak Disembuhin Aja Kasianlah Kalau Harus Dipotong Tanya Abu Nawas Iya Sih Tapi Sayangnya Udah Nggak Bisa Disembuhin Kalaupun Nggak Dipotong Kakinya Juga Sudah Tidak Berfungsi Jelas Sang Istri Mendengar Jawaban Tersebut Terbesit Sebuah Ide Di Benak Abu Nawas Akan Sebuah Jalan Keluar Untuk Menyelesaikan Tugas Dari Baginda Raja Dan Hari Yang Ditentukan Pun Telah Tiba Abu Nawas Segera Berangkat Menuju Istana Di Tangannya Ia Membawa Guluan Karpet Yang Terbungu Serapi Dan Diberi Wangian Bagaimana Abu Nawas Apakah Kamu Sudah Mendapatkan Apa Yang Aku Inginkan Tanya Baginda Raja Sudah Paduka Yang Mulia Ini Dia Karpet Ajaib Yang Paduka Inginkan Jawab Abu Nawas Ia Pun Menggelar Karpet Tersebut Dan Menyuruh Baginda Raja Untuk Duduk Di Atasnya Namun Setelah Sekian Lama Duduk Karpet Itu Tak Gunjung Terbang Abu Nawas Ini Kenapa Enggak Terbang Kamu Jangan Mempermainkanku Abu Nawas Bentak Baginda Raja Oh Tidak Paduka Mana Berarti Saya Mempermainkan Paduka Karpet Ini Saya Dapatkan Dari Jin Sakti Penunggu Pohon Paduka Jadi Gak Mungkin Gak Bisa Terbang Sebentar Paduka Saya Cek Dulu Oh Alah Ternyata Ini Penyebabnya Pantes Saja Gak Mau Terbang Kata Abu Nawas Sambil Menunjuk Pinggiran Karpet Yang Terpotong Maksud Bagaimana Abu Nawas Tanya Baginda Raja Ya Bagaimana Bisa Terbang Paduka Karpetnya Sudah Tidak Utuh Lagi Ada Bagian Yang Telah Terpotong Jawab Abu Nawas Lalu Bagaimana Ini Coba Kamu Betulkan Abu Nawas Pinta Baginda Raja Waduh Maaf Paduka Yang Mulia Tugas Saya Adalah Membawa Karpet Terbang Bukan Membetulkannya Itu Sudah Diluar Kewajiban Tugas Saya Paduka Jelas Abu Nawas Terus Siapa Yang Akan Membetulkan Karpet Ini Tanya Baginda Raja Itu Bukan Urusan Saya Dong Paduka Silahkan Paduka Cari Orang Lain Saja Sesuai Dengan Apa Yang Paduka Katakan Sebelumnya Bahwa Saya Tidak Akan Diberi Tugas Baru Setelah Menyelesaikan Tugas Yang Satu Ini Dan Tugas Saya Adalah Membawa Karpet Ajaib Yang Bisa Terbang Bukan Membuat Karpet Supaya Bisa Terbang Balas Abu Nawas Baginda Raja Buntak Bisa Membantah Perkataan Abu Nawas Itu Usahanya Kali Ini Untuk Mengerjai Abu Nawas Kembali Mengalami Kegagalan Yang Ada Malah Abu Nawas Mendapatkan Hadiahnya Yang Sangat Banyak Kisah Selanjutnya Kisah Abu Nawas Kisah Berawal Dari Adanya Seorang Pedagang Dari Luar Kota Yang Ingin Belajar Cara Berdagang Pasalnya Setiap Kali Ia Membuka Usaha Selalu Saja Mengalami Kerugian Kemudian Salah Satu Kawalnya Menyarankan Agar Ia Menemui Abu Nawas Abu Nawas Siapa Itu Abu Nawas Dan Dimana Lagi Anamat Tanya Si Berdagang Sudah Ikuti Saja Saranku Dia Itu Menetap Di Kota Bagat Pergilah Kesana Kalau Kau Ingin Mencubainya Tapi Ingat Jangan Tertipu Oleh Penampilannya Pesan Kawannya Dan Benar Saja Pada Kesokan Harinya Berangkatlah Ia Untuk Menemui Abu Nawas Setibanya Di Kota Bagat Ia Pun Bertanya Kepada Penduduk Setempat Dimana Rumah Abu Nawas Berada Karena Abu Nawas Adalah Tokoh Terkenal Banyak Masyarakat Yang Tau Dan Menunjukkan Alamat Rumahnya Namun Takkala Ia Menjumpai Abu Nawas Ia Sempat Ragu Dan Bimbal Hal Ini Dikarenakan Penampilan Dan Tingkah Laku Abu Nawas Yang Terlihat Seperti Orang Gila Akan Tetapi Setelah Ia Teringat Pesan Kawannya Ia Pun Segera Membuang Jauh Jauh Perasaan Itu Tuan Benarkah Anda Yang Menama Abu Nawas Tanya Si Pedagang Ya Itu Saya Dan Kamu Siapa Ya Tanya Balik Abu Nawas Perkenalkan Saya Tuan Abu Saya Pedagang Di Luar Kota Tujuan Saya Datak Kemari Untuk Meminta Saran Kepada Tuan Abu Jawab Si Pedagang Oh Silahkan Apa Yang Bisa Bantu Tanya Abu Nawas Kembali Berilah Saya Saran Tuan Agar Usaha Saya Memperoleh Keuntungannya Bangat Pintasi Pedagang Sejenak Abu Nawas Saranku Si Cuma Kamu Belilah Kapas Dan Besi Dan Tunggulah Selama Sebulan Lalu Kamu Jual Lagi Ke Pasar Setelah Mendapat Saran Tersebut Pulang Si Pedagang Ia Lalu Membeli Kapas Dan Besi Dengan Jumlah Yang Cukup Lumayan Banyak Sebulan Purnal Lalu Dan Sesuai Saran Abu Nawas Ia Menjual Kembali Kapas Dan Besi Yang Telah Ia Beli Sebelumnya Tak Disangka Hasil Penjualannya Memperoleh Keuntuhan Yang Banyak Hingga Dalam Waktu Sekejam Ia Telah Menjadi Orang Yang Daya Raya Disitulah Sifat Sombongnya Mulai Terlihat Ia Seringkali Memandang Rendah Orang Yang Kekayaannya Di Bawah Dirinya Apalagi Kepada Orang Orang Misil Aku Haus Wik Kaya Dari Sekarang Agar Orang Orang Akan Abunawas Untuk Meminta Saran Yang Kedua Kalinya Ketika Ia Sampai Di Rumahnya Abunawas Sudah Bertingkah Seperti Orang Gila Bagaimana Tidak Abunawas Memakai Sepatu Dengan Terbalik Hal Ini Membuat Si Pedagang Tertawa Terpinggal Hei Abunawas Gila Ada Ada Saja Tinggal Oh Abunawas Aku Mau Tanya Menurut Berang Apa Yang Harus Aku Beli Agar Keuntunganku Bertambah Banyak Abunawas Tanya Si Pedagang Ucapannya Yang Tidak Sopan Membuat Abunawas Mengerutkan Dahi Belilah Bawang Dan Semaka Dan Tunggulah Sampai Sebulan Lalu Kau Jual Lagi Ke Pasar Kata Abunawas Pedagang Itu Kembali Menuruti Apa Yang Disarankan Oleh Abunawas Tapi Kali Ini Bukan Keuntungan Yang Didahmatkan Melainkan Kebal Bangkrutan Seketika Belum Juga Sampai Sebulan Bawang Dan Semaka Yang Dibelinya Menjadi Busuk Dan Tak Bisa Dijual Padahal Ia Sudah Membelanjakan Semua Uangnya Untuk Membeli Kedua Barang Tersebut Dia Yang Tadinya Kaya Raya Seketika Menggadak Jatuh Miskin Dengan Penuh Kecewa Dan Emosi Ia Kembali Menemui Abunawas Hei Abunawas Kamu Telah Loh Kenapa Bisa Menjadi Salahku Ada Yang Salah Dengan Saranku Tanya Abunawas Ya Memang Pertama Kali Kau Membeli Saran Membuatku Memperoleh Kuntungan Yang Banyak Tapi Ketika Sarannya Kedua Kamu Membuatku Bangkrut Dan Jatuh Miskin Abunawas Ujar Si Pedagang Oh Itu Si Salahmu Sendiri Kenapa Malah Menyelahkanku Balas Abunawas Ya Tentu Sajalah Hartaku Menjadi Rung Testa Tersisa Kata Si Pedagang Mulai Emosi Eh Orang Asing Dengar Ya Bahkan Namamu Saja Aku Gak Tahu Pertama Kali Kamu Menyapaku Kau Memanggilku Dengan Nama Tuan Abu Lalu Kau Meminta Saran Dariku Karena Kamu Menyapaku Sebagai Orang Yang Cerdas Maka Aku Memberikan Saran Dengan Kebijaksanaanku Tapi Waktu Kau Meminta Saran Kedua Kalinya Kamu Menyapaku Dengan Panggilan Abu Nawas Gila Maka Aku Pun Memberi Saran Layaknya Orang Gina Jawabanku Tergantung Bagaimana Cara Kamu Bertanya Memang Salah Begitu Tutur Abu Nawas Mendengar Hal Itu Si Pedagang Pun Rasa Malu Dan Tak Lagi Berani Menyalahkan Abu Dunawas Kisah Selanjutnya Tarim Adalah seorang pemuda di desa tempat Abu Dawas tinggal Tapi tak seperti pemuda pada umumnya yang semangat dalam segala hal Dari mencari ilmu sampai ke masalah pekerjaan Karim justru terkenal suka membuang-buang waktu Setiap kali ada pekerjaan yang harus diselesaikan Dia selalu menunggannya Atau malah melakukan hal-hal yang tak berguna Seperti menghitung putir pasir di dalam rumahnya Orang-orang desa sudah sering menegurnya Tapi Karim tak pernah berubah Mendengar hal ini Baginda Raja Runarasi pun meminta Abu Dawas untuk menegur Karim dari cara yang berbeda Abu Dawas Tegur itu si Karim Agar dia itu sadar tanpa merasa dihina atau diberahi Kata baginda Raja Abu Dawas pun menerima tantangan itu Dia pergi ke rumah Karim dan melihat Karim sedang duduk di teras rumah Asik menatap buruk terbang dan menghitung awan di langit Assalamualaikum Karim Sahapa Abu Dawas dengan ramah Waalaikumsalam Tuhan Abu Jawab Karim malas Apa yang membuat Tuhan kesini? Abu Dawas pun tersenyum Aku dengar kamu ahli dalam menghitung banyak hal Karim Apa benar begitu? Karim pun mengangguk dengan bangga Ya begitulah Tuhan Aku bisa menghitung berapa banyak daun yang jatuh dari pohon hari ini Dan bahkan berapa putih pasir yang ada di dalam rumahku Wah menarik sekali Karim Kata Abu Dawas berusaha tampak kagum Aku punya sebuah tantangan untukmu Karim Maukah kamu mencobanya? Apapun tantangannya aku terima Tuhan Jawab Karim dengan penuh semangat Abu Dawas pun mendekat dan kemudian berkata Baiklah tantanganku sederhana Karim Berhubung kamu ahli dalam menghitung Aku ingin kamu menghitung Berapa banyak waktu yang telah kamu buat sejak pagi tadi hingga saat ini Karim pun terdiam sejenak merasa bingung Menghitung waktu Tuhan Maksudnya gimana? Abu Dawas pun tersenyum Kali ini dengan nada yang lebih serius Kamu kan pandai menghitung daun jatuh Bahkan pasir Tapi pernahkah kamu menghitung waktu yang telah kamu buang untuk hal-hal seperti itu Karim? Seberapa banyak pekerjaan yang bisa kamu selesaikan Jika waktu itu tak kamu buang dengan percuma? Karim pun tersentak mendengar kata-kata Abu Dawas Aku tidak pernah memikirkah hanya Tuhan Kumongnya pelan Abu Dawas pun menopuk bunda Karim dengan lembut Waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki Karim Sekali terbuang tak akan pernah kembali Jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa makna Karim Gunakanlah waktumu dengan bijak sebelum ternampak Karim pun merenung Dia baru sadar bahwa selama ini dia memang hanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna Enggak benar Tuhan Abu Aku terlalu banyak membawa waktu Mulai sekarang aku akan mencoba untuk lebih menghargai waktu Tuhan Abu Dawas pun tersenyum puas Bagus Karim Ingat ya Menghargai waktu adalah kunci hidup dia penuh dengan manfaat Dan sejak saat itu Karim pun mulai berubah Dia mulai bekerja dengan lebih giat dan tak lagi menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tak berguna Orang-orang desa pun heran melihat perubahan Karim Dan semuanya berkat teguran halus dari Abu Dawas Kisah selanjutnya Digisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil Dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana Terutama para hakim Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah Ia selalu luput dari hukuman Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita Dan karena saking cantiknya Si saudagar merasa cemburu Apabila ada orang lain yang menatapnya Dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut Dan ketika perbuatannya diadukan kepada hakim Ia tak pernah dicatuhi hukuman Sang hakim malah membebaskannya Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim Dan suatu ketika Si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari udara segar Tanpa sengaja Rok sang istri tersingkat oleh tiupan angin Yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat Dan kebetulan juga Waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya Orang itu adalah Hasan Tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas Akibatnya si saudagar pun menjadi geram Dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya Tentu saja Hasan membantah Dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengadang-adang Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga Yadah kita ke rumah tuan hakim saja Biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu Ancam saudagar kaya Sesampainya di rumah tuan hakim Si saudagar mengadukan permasalahannya Tuan hakim Saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya Kata si saudagar Tapi kali ini tuan hakim tak berani berpihak kepada si saudagar Seperti yang sudah-sudah Karena orang yang dituduhkan si saudagar Adalah Hasan Sahabat akrabnya Abu Nawas Kalau sampai Hasan dihukum Tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam Apalagi posisi Hasan memang tak salah Dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya Karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan baginda raja Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja Tutur tuan hakim Si saudagar terkejut mendengarnya Kenapa dia tak membelaku? Batin si saudagar Tapi tuan hakim Dia telah berbuat salah Aku tak mau damai Pokoknya dia harus dihukum Protes si saudagar Baik Kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut Silahkan datang ke istana Dan adukan langsung kepada baginda raja Saran tuan hakim Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana Setelah menghadap baginda raja Si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh baginda raja Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan memberikanlah keputusan yang adil Perintah baginda raja Siap paduka yang mulia? Jawab Abu Nawas Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar Jadi kau anggap Hasan telah berbuat asus silah kepada istrimu Meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja Tanya Abu Nawas Iya bener Dan aku ingin Hasan dihukum Timpal si saudagar Baiklah Walaupun Hasan itu sahabatku Tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini Eh Hasan Karena kau telah berbuat asus silah Maka kau harus menjalani hukuman Ayo ikut aku ke dalam penjara Kata Abu Nawas Hasan pun kaget dan tak percaya Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya Sementara si saudagar tertawa gira melihat Hasan akan di penjara Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara Tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya Tunggu Hasan Apakah kau sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas Sudah Apu sudah melihat Jawab Hasan Nah berarti kau sudah menjalani hukumanmu Sekarang silahkan pulang ke rumah Balas Abu Nawas Mendengar keputusan tersebut Si saudagar tak terima Hukuman apa-apa kan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara Dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar Ya karena tuduhan yang keajukan juga seperti itu Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila Hanya karena melihat aurat paha istrimu kan? Kalau begitu Dia juga sudah dianggap menjalani hukuman Cukup dengan melihat ruangan penjara saja Jelas Abu Nawas Melihat hal itu Baginda Raja pun memuji akan kecapdikan Abu Nawas Sementara si saudagar kaya Harus menawan kekecewaan Ia pun pergi meninggalkan istana Dengan perasaan dokol Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan Teruslah berbuat kebaikan Karena ketahuilah Kita mungkin tahu Berapa umur kita sekarang Tapi tak ada yang tahu Berapa sisa umur kita Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah selanjutnya Dikisahkan Kebun sayuran milik Abu Nawas Mengalami gagal panen Akibatnya Ia harus menanggung kerugian yang cukup besar Uang simpanannya Juga ikut ludes Untuk menutupi kerugian yang dialaminya Untuk makan sehari-hari saja Terpaksa Ia dan istri Harus makan seadanya Hari ini kamu masakah apa istriku? Tanya Abu Nawas Ya masih sama seperti yang kemarin Nasi sama daun singkong Jawab istrinya Mendelar itu Abu Nawas menghela nafasnya Padahal aku ingin sekali makan daging Ucap Abu Nawas Mau beli pakai apa coba Uang kita akan tinggal sedikit Timpal sang istri Baiklah Aku akan ke pasar sebentar Barangkali aku bisa membeli sesuatu Balas Abu Nawas Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar Sesampainya di pasar Ia menghampiri toko penjual daging Berapa harga dagingnya kawan? Tanya Abu Nawas 120 dinar per kilo Abu Nawas Jawab penjual daging Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya? Tanya Abu Nawas Memangnya kamu punya uang berapa? Kata penjual daging balik bertanya Aku hanya bawa 20 dinar kawan Jawab Abu Nawas Kalau kamu mau sekilo Nanti aku kasih Balas penjual daging Tapi uangku cuma 20 dinar Ujar Abu Nawas Kita ini kan kawan lama Abu Nawas Nanti kurangnya gampang Kapan-kapan aja Tutur penjual daging Wah terima kasih kawan Aku janji Nanti kalau aku punya ual Aku akan membayar kekurangannya Timpal Abu Nawas Dengan perasaan bahagia Abu Nawas pun pulau ke rumah Dengan membawa daging 1 kilo Sang istri pun kaget Bercampur senang melihat suaminya pulang Membawa daging Kamu beli daging 1 kilo Dapat uang dari mana? Tanya sel istri Oh enggak Aku gak membelinya Ini penjual daging mengutangiku Jawab Abu Nawas Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali ke pasar Ia melewati toko penjual daging Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya Si penjual daging ini berteriak Abu Nawas Kapan kau akan memberikan hakku? Sabar kawan Dilahirkan waktu ya Jika Allah melapakan rezekiku Dan hari berikutnya Abu Nawas kembali ke pasar Untuk menemui kawan-kawannya Ia sengaja menghindari rute jalan Depan toko penjual daging Supaya dirinya tidak ditagih Melihat kedatangan Abu Nawas Kawan-kawan tokroganya Langsung menyambutnya dengan ceria Semua orang yang ada di tempat tokrogan Merasa senang dan gembira Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng Tentang pengalamannya Dan kisah cenakanya Ketika Abu Nawas sedang asik Duduk bersama kawan-kawannya Tiba-tiba penjual daging itu Lewat dari arah depan Dan dia pun melihat Abu Nawas Lalu memberikan sinyal Seraya berkata Aku ingin hakku Abu Nawas Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya Dan bergeser ke tempat lain Agar terhindar dari gangguan si penjual daging Namun si penjual daging itu Juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi Kepada Abu Nawas Sambil mengancam akan membongkar hutangnya Di depan kawan-kawannya Abu Nawas pun mulai berpikir Mencari cara agar tidak ada kesempatan Penjual daging mengganggunya Akhirnya Abu Nawas memutuskan Untuk berpamitan kepada kawan-kawannya Pulang ke rumah Namun kawan-kawannya ini menahannya Mereka meminta agar Abu Nawas Menyelesaikan cerita jenakanya Mau tak mau Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu Tapi yang membuat Abu Nawas kesal Penjual daging itu selalu mengganggunya Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging Abu Nawas mulai membalasnya Baiklah aku akan bayar semua Berapa hutangku? 100 dinar kan? Tanya Abu Nawas Ya benar 100 dinar Kapan kamu mau melunasinya? Kata penjual daging Sekarang aku melunasinya Kamu tunggu disini dulu Aku ambil uangnya di rumah Jelas Abu Nawas Kemudian Abu Nawas berjalan pulang Untuk menemui Tuan Hamid Karena kemarin lusa Abu Nawas bekerja di rumah Tuan Hamid Membersihkan kebun yang ada di halaman rumahnya Dan kebetulan saat itu Abu Nawas belum menerima bayaran dari Tuan Hamid Karena Tuan Hamid sedang berada di luar kota Mendengar Abu Nawas akan membayar hutang kepada si penjual daging Tuan Hamid pun bercerita Bahwa si penjual daging itu mempunyai hutang 100 dinar juga kepada Tuan Hamid Maka terpikirlah akal cerdik Abu Nawas Untuk mengajak Tuan Hamid bersamanya Tak berserang lama Abu Nawas pun datang bersama Tuan Hamid Disitu si penjual daging sudah tak sabar Ingin menerima pembayaran 100 dinar dari Abu Nawas Dan ternyata kawan-kawan Abu Nawas juga masih mumpul disitu Mereka ingin menyaksikan akal cerdik apa lagi dari Abu Nawas Untuk melunasi hutangnya Abu Nawas, mana uangnya? Kok malah ngajak Tuan Hamid? Tanya si penjual daging Tenang kawan Tuan Hamid ini juga ada sabut pautnya sama kita Jadi tadi ikut aku 100 dinar kan? Kemudian Tuan Hamid memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas Sebagai pembayaran kerjanya Ini, aku bayar hutangmu yang 100 dinar Berarti hutangmu sudah lunas kan? Tanya Abu Nawas kepada si penjual daging Baiklah, hutangmu lunas Abu Nawas Jawab si penjual daging Ketika si penjual daging akan memasukkan uang itu ke dalam kartong bajunya Abu Nawas guru-guru berkata Tapi tunggu dulu kawan Aku dengar kamu juga punya hutang 100 dinar ke Tuan Hamid Nah, mumpung kamu lagi dapat uang Bayarlah sekarang Tidak elok menunda-nunda bayar hutang kalau sudah ada uangnya Karena merasa malu kepada Tuan Hamid Dan juga banyak kawan-kawan Abu Nawas yang sedang menyaksikan itu Akhirnya, dengan terpaksa si penjual daging menyerahkan uang 100 dinar Yang ia dapat dari Abu Nawas kepada Tuan Hamid Nah, sekarang semua sudah selesaikan Tuan Hamid sudah membayar kerjaku yang kemarin Aku sudah membayar lunas hutangmu kepadamu Dan kamu juga sudah membayar lunas hutang kepada Tuan Hamid Kata Abu Nawas kepada si penjual daging Seketika, semua kawan-kawan Abu Nawas berdecah kagum dengan kecerdikan Abu Nawas itu Dan si penjual daging pun pulang dengan tangan hampa Walaupun hutang Abu Nawas sudah lunas kepadanya Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Suatu hari, Baginda Raja Harun Arasid mendengar perdebatan di galangan ulama dan cendikewan Tentang siapa yang lebih dulu ada di dunia Nabi Adam atau manusia purba Penasaran dengan jawaban yang pasti, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas Yaitu seorang yang cerdik yang selalu bisa menjawab pertanyaan yang sulit Setibanya di istana, Baginda Raja langsung menyampaikan pertanyaannya Abu Nawas, aku ingin kamu menjawab sebuah pertanyaan yang membuatku bingung Siapakah yang lebih dulu diciptakan? Nabi Adam atau manusia purba? Abu Nawas pun tersenyum Menyadari bahwa ini bukan pertanyaan mudah Tetapi seperti biasa Ia tidak kehilangan akal Ia merenung sejenak Kemudian menjawab dengan penuh percaya diri Tuanku yang mulia Izinkan hamba menjawab pertanyaan ini dengan logika yang sederhana paduka Kata Abu Nawas dengan penuh hormat Jadi begini paduka Jika paduka memiliki dua benda Misalnya satu jam tangan antik dan satu jam yang baru saja keluar dari pabrik Yang manakah yang paduka katakan lebih dulu ada? Baginda Raja berpikir sejenak lalu menjawab Yang dulu ada tentu saja jam yang antik Abu Nawas Karena sudah ada lebih lama daripada jam yang baru Abu Nawas pun melanjutkan Tepat sekali paduka Tetapi siapakah yang lebih penting bagi manusia saat ini? Jam antik yang indah tetapi mungkin tidak berfungsi lagi Atau jam baru yang berfungsi dengan baik dan akurat menunjukkan waktu? Baginda Raja berpikir lebih dalam dan berkata Tentu saja jam yang berfungsi Abu Nawas Meskipun itu baru karena kegunaannya kan lebih penting Abu Nawas pun tersenyum lebar Nah begitu pula dengan Nabi Adam paduka Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah sebagai nenek moyang kita Yang mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia sejati Manusia purba meskipun mungkin ada dalam sejarah yang panjang Mereka tidak seperti kita paduka Tidak membawa ajaran dan pengetahuan yang kita miliki sekarang Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang sempurna Lengkap dengan akal, ilmu, dan perintah dari Allah Baginda Raja terdiam sejenak merenungkan jawaban itu Lantas tertawa puas Abu Nawas seperti biasa Kamu menjawab pertanyaanku dengan kecedekanmu yang luar biasa Aku tak bisa membantah logikamu Kamu benar Abu Nawas Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang kita kenal Dan manusia purba hanyalah bagian dari sejarah yang jauh dari kita sekarang Abu Nawas pun tersenyum Lalu ia berkata Terima kasih paduka Hamba hanya menjawab dengan cara sederhana yang bisa dipahami oleh akal dan hati Baginda Raja pun tersenyum puas Dan seluruh istana terkesan dengan kecedekan Abu Nawas Yang sekali lagi berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan sangat bijaksana Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Dan sah sedesus tentang ilmu baru yang disebut ilmu mantek Ilmu yang mengajarkan logika dan cara berpikir yang benar Konon dengan ilmu ini Seseorang bisa mengetahui banyak hal hanya dari petunjuk kecil Tentu saja Abu Nawas yang terkenal dengan penasaran Langsung tertarik untuk mempelajarinya Setelah mencari tahu Ia menemukan seorang guru besar yang ahli dalam ilmu tersebut Abu Nawas pun dengan penuh semangat mendatangi rumah sang guru Setelah duduk di hadapan sang guru Mereka pun mulai berdiskusi Abu Nawas ilmu mantek adalah ilmu yang sangat penting Dalam ilmu ini kamu bisa mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui Hanya dengan petunjuk yang kecil Kata sang guru sambil tersenyum penuh kebijaksanaan Wah hebat sekali tuan guru Bolehkah aku mendapatkan contohnya tuan guru Kata Abu Nawas dengan antusias Tentu saja jawab sang guru Apakah kamu punya kambing di rumah Abu Nawas pun sedikit bingung Tapi ia menjawab Ya saya punya kambing tuan guru Kalau begitu kalau kamu punya kambing Pasti kamu punya tempat di halaman untuk mengikat kambingmu kan Tanya sang guru lagi Benar saya punya Jawab Abu Nawas mulai tertarik dengan arah pembicaraan ini Sang guru pun melanjutkan Nah jika kamu punya tempat untuk mengikat kambing Tentu kamu punya rumah Ya saya punya rumah tuan guru Jawab Abu Nawas semakin kagum dengan logika sang guru Kalau kamu punya rumah Pasti kamu sudah menikah dan punya istri Lanjut sang guru dengan percaya diri Ya benar tuan guru Kata Abu Nawas mengiakan Dan kalau kamu punya istri Pasti kamu punya anak Kata sang guru dengan mantap Abu Nawas pun tersenyum Ya saya punya anak Dan kalau kamu punya anak Berarti kamu adalah orang kaya dan bahagia Kata sang guru menyimpulkan dengan puas Abu Nawas pun terkagum-kagum Luar biasa tuan guru Hanya dari satu pertanyaan tentang kambing Tuan guru bisa menyimpulkan seluruh kehidupan saya Sang guru pun tersenyum bangga Nah itulah Abu Nawas kehebatan dari ilmu mantek Namun meskipun Abu Nawas kagum Ia merasa ada yang aneh Logika ini tampak terlalu sederhana Dia mulai meragukan apakah ilmu ini bisa diterapkan kepada semua orang Ia pun memutuskan untuk menguji teori sang guru Tuan guru apakah aku boleh menguji ilmu mantek ini Tanya Abu Nawas dengan sopan Sang guru yang merasa sangat yakin akan ilmunya Mengangguk penuh percaya diri Oh silahkan Abu Nawas cobalah Abu Nawas pun tersenyum Tuan guru apakah tuan guru punya kambing di rumah Sang guru pun terdiam sejenak lalu menjawab Tidak aku tidak punya kambing Abu Nawas pun mengangguk Kalau begitu karena tuan guru tidak punya kambing Pasti tuan guru tidak punya tempat di halaman untuk mengikatnya kan Sang guru pun mengerutkan dahi Tapi menjawab Ya benar Abu Nawas pun melanjutkan Dan kalau tuan guru tidak punya tempat untuk mengikat kambing Berarti tuan guru tidak punya rumah Sang guru pun tersentak Apa? Tidaklah tentu saja aku punya rumah Katanya dengan nada protes Abu Nawas pun tersenyum lebar dan berkata Tapi berdasarkan logika ilmu Mantec Kalau tuan guru tidak punya tempat untuk mengikat kambing Tuan guru pasti tidak punya rumah Dan kalau tuan guru tidak punya rumah Itu berarti tuan guru tidak punya istri Tidak punya anak Dan pastinya tuan guru sangat miskin dan tidak bahagia Sang guru pun menatap Abu Nawas dengan bingung dan marah Tunggu 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 itu tidak masuk akal Aku punya rumah istri dan punya anak Dan aku juga tidak miskin Dan aku bahagia Abu Nawas Abu Nawas pun tertawa terbahak Loh tuan guru Bukankah tadi tuan guru bilang ilmu Mantec selalu benar Tapi kenapa logika yang sama tidak bekerja pada tuan guru sendiri Sang guru pun terdiam sejenak Memikirkan kata-kata Abu Nawas Ia pun menyadari bahwa ilmu ini tidak sempurna Dan logika yang sederhana bisa berbahaya Jika diterapkan secara kaku Sang guru pun akhirnya tertawa kecil dan mengakui kekalahannya Baiklah Abu Nawas Kamu benar Ilmu Mantec memang tidak selalu bekerja untuk semua orang Terutama jika logikanya terlalu dipaksakan Ucap sang guru dengan senyum malu Abu Nawas pun dengan tersenyum di wajahnya menambahkan Tuan guru Terkadang kambing hanyalah kambing Tidak semua hal bisa disimpulkan dari kambing tuan guru Sang guru pun tertawa Dan keduanya akhirnya menikmati kebiasaan baru yang mereka temukan Bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan hanya dengan logika Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Baginda Raja terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah Ternyata Baginda Raja baru saja bermimpi buruk Dan pada keesokan harinya Baginda Raja terlihat sangat gelisah Sang menteri istana yang senantiasa mendampingi Baginda Raja merasakan kegelisahan itu Ampun paduka Saya perhatikan paduka hari ini terlihat murung Apakah paduka sedang kurang sehat? Tanya sang menteri Tidak menteriku Aku sehat-sehat saja Hanya saja tadi malam aku mengalami mimpi buruk yang begitu membekas dalam pikiran Dan lo buatku gelisah Jawab Baginda Raja Sang menteri lalu memberikan saran Kalau begitu lebih baik paduka utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya Jika terus-menerus dipendam Nanti akan mempengaruhi kesehatan paduka Ya benar juga katamu Kalau begitu panggilkan peramal istana untuk datang kemari Perintah Baginda Raja Singkat cerita datanglah seorang peramal menghadap Baginda Raja Baginda Raja kemudian menceritakan mimpinya Semalam aku bermimpi aneh sekali Di dalam mimpiku Aku melihat semua gigiku menjadi tanggal Kira-kira pertanda apa itu? Ampun paduka yang mulia Mimpi yang dialami paduka itu pertanda kurang baik Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa paduka Setiap gigi yang tanggal Itu berarti seorang anggota keluarga paduka akan meninggal Nah jika semua gigi tanggal Berarti dalam waktu dekat ini Semua anggota keluarga paduka akan meninggal dunia Kecuali paduka sendiri Jelas si peramal Ramalan pertanda buruk dari si peramal itu Membuat Baginda Raja marah Penofsiran macam apa itu? Lancang sekali kamu Bentak Baginda Raja Kemudian Baginda Raja Memerintahkan prajuritnya Untuk memberikan hukuman cambuk kepada si peramal Di hari berikutnya Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain Maka datanglah si peramal kedua menghadap Baginda Raja Baginda Raja kembali menceritakan mimpinya Ampun paduka Kalau mimpi tentang gigi tanggal Hamba kurang tahu Hamba bukan ahlinya paduka Keahlian hamba itu khusus membahas mimpi Tentang bertemu hewan besar ataupun makhluk alus paduka Kata si peramal beralasan Ah peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini aja gak pecus? Prajurit beri dia hukuman cambuk Perintah Baginda Raja Akhirnya hukuman juga dicatuhkan kepada peramal kedua Dan hari berikutnya Baginda Raja kembali memanggil para peramal lainnya Tetapi karena takut dihukum Mereka tak mau datang dengan alasan sakit Tiba-tiba datanglah Abunawas ke istana Menghadap Baginda Raja Eh Abunawas Ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja Hamba dengar paduka sedang mencari peramal Atas mimpi paduka Kata Abunawas Ya benar Abunawas Tapi ramalan mereka itu semua malah membuatku jengkel Ujar Baginda Raja Kalau boleh tahu Mimpi apa yang paduka alami? Barangkali hamba bisa menafsirkannya Kata Abunawas dengan percaya diri Mana mungkin kamu bisa Abunawas? Kamu itu kan bukan peramal Kok mau menafsir mimpi? Abunawas, Abunawas Ucap Baginda Raja Herat Ya itu sih terserah paduka saja Mau percaya syukur Gak percaya juga Gak apa-apa paduka Jawab Abunawas enteng Baginda Raja pun akhirnya menceritakan Perihal mimpinya kepada Abunawas Nah menurutmu Apa arti mimpiku itu Abunawas? Tanya Baginda Raja Abunawas berpikir sejenak Waduh Setauku sih kalau mimpi gigi tanggal Itu berarti ada salah satu keluarga yang akan mati Sedangkan mimpi Baginda Raja ini Mimpinya tanggal semua Itu berarti dalam waktu dekat Semua keluarga Baginda Raja akan meninggal Tapi kalau aku sampaikan apa adanya Pasti Baginda Raja akan menghukumku Pikir Abunawas dalam hati Bagaimana Abunawas? Apakah kamu sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali Dengan kecernikannya Abunawas menjawab Sudah paduka Alhamdulillah Berbahagialah paduka Mimpi paduka tersebut Pertanda sangat baik Paduka adalah orang yang Paling beruntung di dunia ini Ah Abunawas Kamu jangan hanya menghiburku Semua peramal yang aku tanyai Bilang kalau mimpiku ini Pertanda buruk Tapi kamu bilang mimpiku ini Pertanda baik Kenapa bisa begitu? Tanya Baginda Raja Jadi begini paduka Arti mimpi paduka ini Paduka akan tetap hidup Lebih lama dari semua Anggota keluarga paduka Jawab Abunawas dengan mantap Mendengar perkataan Abunawas itu Tampaklah senyum mengembang Di wajah Baginda Raja Ia terlihat sangat puas Dengan jawaban Abunawas Nah ini nih begini Jawaban yang aku mau Tapi tak usah Kak Abunawas Ternyata kamu peramal yang hebat juga ya Sebagai hadiah atas kehebatanmu itu Terimalah lima kepik emas ini Kata Baginda Raja dengan puas Sebenarnya jika diperhatikan Jawaban peramal-peramal sebelumnya Sama persis dengan jawaban Abunawas Hanya saja yang membedakan adalah Cara penyampaiannya Peramal pertama berbicara apa adanya Tanpa memikirkan akibatnya Sedangkan Abunawas menjawab dengan lebih bijak Sehingga Baginda Raja pun merasa senang Dan memberikannya hadiah Pesan dari cerita ini adalah Saat menyampaikan kebenaran Gunakanlah cara yang benar dan bijak Kisah selanjutnya Kota Baginda Raja 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 dikenal sebagai kota yang panas Hampir setiap hari Kota ini selalu disinarin matahari dengan panasnya Tapi memang akhir-akhir ini Sudah beberapa kali turun hujan Yang biasanya hujan turun 6 bulan sekali, sekarang bisa 3 bulan sekali turun hujan Bahkan terkadang dalam sebulan ada 2 kali turun hujan Tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi warga Baghdad Karena selain membuat hawanya menjadi lebih sejuk, beberapa tumbuhan juga mulai tumbuh di pekarangan rumah Tapi tidak bagi orang-orang yang mempunyai hajat Bagi mereka, hujan tentu akan mengganggu jalannya acara Apalagi bulan ini adalah bulan yang paling banyak warga melaksanakan hajat Ada hajatan nikahan, hajat sunatan, hajat akikah, dan lain-lain Bisa dibilang bulan ini adalah bulan hajat Dan waktu itu belum ada yang namanya tenda hajatan atau yang sejenisnya Tuan Hamid yang memang sudah jauh-jauh hari merencanakan hajatan menikahkan putrinya menjadi was-was Ia khawatir bagaimana jika sampai turun hujan pas di acar hajatannya Kegundahannya itu ia ceritakan kepada Abu Nawas selaku tetangganya Yang memang kebetulan mereka berdua sedang nongkrong di warung kopi bersama kawan-kawan yang lain Ini bagaimana ya? Sekarang sudah sering turun hujan Padahal hajatan nikahan putriku sebentar lagi Kata Tuan Hamid memulai ceritanya Acaranya di dalam rumah saja Tuan Hamid Dijamin gak akan kehujanan Saran salah satu kawannya Ya iya sih Cuman kan di dalam rumah itu sempit Mana muat menambung tamu-tamuku yang banyak Jelas Tuan Hamid Abu Nawas yang melihat kegundahan tetangganya itu pun berkata Tenal Tuan Hamid Aku ada cara biar hajatan Tuan tidak terganggu hujan Wah yang benar Abu Nawas Gimana caranya? Tanya Tuan Hamid tak sabar Sudah Tuan Hamid Anda tinggal terima beres saja Pokoknya saya jamin Selama saya berada di hajatan Tuan Selama itu juga gak akan ada turun hujan Kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan Ucapan Abu Nawas ini membuat kawan-kawannya sedikit gaduh Mereka kagum dengan kesanggupan Abu Nawas Melahan hujan agar tak turun Dan mereka beranggapan bahwa Abu Nawas mempunyai ilmu sakti sebagai bawang hujan Hari dimana hajatan Tuan Hamid pun tiba Banyak tamu berdatangan Mereka tak hanya dari kota Badat Banyak dari mereka yang juga dari luar kota Seperti yang telah dijanjikan Abu Nawas datang dan duduk di hajatan Tuan Hamid Abu Nawas memilih untuk duduk di bagian pojokan Dan diberikan hidangan-hidangan yang istimewa Itu semua atas permintaan Tuan Hamid selaku pemaku hajat Karena Abu Nawas akan berjasa untuk kelancaran hajatannya Dan benar saja Dari pagi dimulainya acara Hingga selesai di sore hari Langit terlihat cerah Jangankan hujan Mendung saja tak ada yang lewat Kemudian Tuan Hamid memberikan Abu Nawas uang 30 dirham Sebagai tanda terima kasih Karena telah menjaga acara hajatannya Maka kehebatan Abu Nawas sebagai bawah hujan Langsung tersebar luas di seluruh penjuru Bagdad Banyak orang yang hajatan kala itu Mengudang Abu Nawas Hanya segedar untuk duduk manis Dan disuguhi berbagai hidangan yang istimewa Dan anehnya Setiap kali hajatan yang ada Abu Nawas di situ Langit pun terlihat cerah dan terhindar dari hujan Begitulah terus menerus kekiatan Abu Nawas Diundang hajatan Duduk manis di pojokan Makan hidangan yang istimewa Pulangnya membawa uang Terkadang 30 dinar Kadang 20 dinar Dan ada pula yang memberi 50 dinar Hingga salah satu tetangganya Yang bernama Abu Jahil Mengadakan hajatan khitanan untuk anaknya Ia pun datang ke rumah Abu Nawas Bertujuan mengundangnya ke tempat hajatnya Abu Nawas Duduk di pojokan dan menyantap hidangan-hidangan yang istimewa Tapi kali ini angin tak seperti biasanya Berhembus sepoi-sepoi Disusul dengan mendung Dan hujan pun turun Semua tamu undangan lari berteduh Ke rumah-rumah warga yang tak jauh dari hajatan Abu Jahil Tak terkecuali Abu Nawas Ia berteduh di salah satu teras rumah warga Mendapati hajatan yang berantakan karena hujan Abu Jahil beranggapan bahwa Abu Nawas kerjanya gak pecus Bahkan ia menganggap Abu Nawas telah menipunya Maka dengan mantap ia melaporkan hal itu kepada Tuan Hakim Singkat cerita ketika mereka berdua sudah di pengadilan Abu Jahil langsung memaparkan kejadian perkaranya Tuan Hakim, saya telah dibohongi Abu Nawas Hajatan saya berantakan gara-gara Abu Nawas Ia mengaku seperti bahwa hujan Katanya selama dia duduk di hajatanku Pasti tidak akan ada hujan Tapi nyatanya Tuan Hakim Hujan turun sangat jelas Hajatanku berantakan Tuan Hakim berantakan Mendengar laporan Abu Jahil tersebut Tuan Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas Abu Nawas Kamu telah mendengar sendiri laporan Abu Jahil tadi Sekarang apa pembelaanmu Begini Tuan Hakim Memang benar apa yang dilaporkan Abu Jahil tadi Saya berkata kepada Abu Jahil Bahwa selama saya duduk di hajatannya Maka tidak akan ada hujan Karena kan kalau hujan Ya ngapain saya duduk di sana Lebih baik saya menenduh Dan itu yang saya lakukan kemarin Tuan Hakim Saya duduk di hajatan Abu Jahil dari pagi Dan siangnya hujan Ya saya menenduh Masa saya tetap duduk hujan-hujanan sendirian di situ Kan gak mungkin Tuan Hakim Ucap Abu Nawas menjelaskan Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut Antara Tuan Hakim dan Abu Jahil Mereka mengerti dan memahami Apa yang dikatakan Abu Nawas Memang benar Abu Nawas mengatakan Selama ia duduk di hajatan Maka tidak akan ada hujan Karena kalau ada hujan Pasti Abu Nawas akan melenduh Tidak mungkin Tetap duduk di hajatan Hujan-hujanan sendirian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!